Oke, selamat pagi bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanat Darma, Yogyakarta. Nah, hari ini saya masih berada di Labrobotika, nah diskusi kita hari ini tentang sistem pengendalian, ya, tentang kendali. Nah, kenapa kita bicara tentang sistem pengendalian? Nah, karena kita tahu kemarin dari diskusi kita tentang Mekatronika, itu merupakan ilisan dari sistem mekanik, sistem elektronik, sistem kendali, dan komputer. Jadi, ada empat unsur yang nantinya ada di dalam sistem Mekatronika. Nah, salah satu unsurnya tadi kita lihat adalah sistem pengendalian. Maka, saat kita bicara Mekatronika untuk pengendalian diskret, kita nanti akan menggunakan bahasa namanya bahasa ladder, atau skematik diagram, atau diagram ladder. Nah, hari ini kita akan diskusi, ngobrol santai, tentang skematik diagram, dan juga diagram ladder, untuk menyelesaikan kasus kendali yang ada di sistem kita. Nah, tentunya kita akan menggunakan kasus yang sederhana. Nah, kita lihat kasus yang ada di sini. Ya, kasusnya adalah, saya mempunyai satu buah tombol, dan satu buah labu. Maka, kasusnya adalah, jika tombol itu ditekan, maka lampu akan menyala. Nah, tentunya, nanti kan kita akan mewujudkan itu dalam kasus real di lapangan, gitu ya. Bagaimana kita membuat rangkaiannya, memilih komponennya, terus kemudian kita sambung, dan kita akan praktekan, apakah betul bahwa jika tombol ditekan, lampunya menyala. Nah, kasus sederhana ini akan kita gunakan untuk diskusi kita. Nah, sebelum kita merealisasikan, tentunya kita membuat perencanaan. Ya, perencanaan, kita membuat desain kita. Nah, inilah perencanaan kita. kita membuat satu rangkaian. di sini ada tombol satu, di sini ada lampu satu. Nah, rangkaiannya saya membuat sebebikian lupa, sehingga, jika ini tombol satu ditekan, lampu akan menyalakan. Kenapa? Karena kita lihat dari sini. Nah, tombol, ya, itu kalau di dalam bahasa letter, skematik diagram, maka tombol itu digambarkan dalam bentuk simbol. Nah, tentunya simbol dari tombol di sini, simbolnya standar. Nah, di sini tombol, itu ternyata bisa kondisinya normally open. Simbolnya adalah seperti ini. Ini terbuka, sehingga nanti kalau tombolnya ini kita tekan, maka ini akan menutup, sehingga ada aliran di sana. kemudian, bisa juga berupa MC, atau normally close, normal tertutup. Jadi, belum ditekan, kondisinya sudah tersambung. Lihat, maka kalau ini kita tekan, justru malah akan membuka aliran, sehingga aliran akan dihentikan. Ini adalah simbol dari tombol. Sedangkan ini adalah simbol dari lampu. Ya, lampu indikator yang ada di sini, tentunya, nanti kita bisa memberikan keterangan, misalnya warnanya apa red, green, yellow, atau apa-apa. Nah, kemudian, setelah kita tahu dari simbol-simbolnya di sini, maka tombol dari lampu ini harus dibuat perangkiannya. Ya, dibuat perangkiannya. Nah, bagaimana cara membuat perangkiannya? Ya, kita harus tahu logikanya. Jadi logiknya hanya, kalau tombol saya tekan, lampunya menyala. Kalau tombol dilepas, lampunya mati. Berarti kalau, kalau kondisinya seperti itu, harus kita gambarkan dengan normally open. Ya, kalau kita gambarkan normally open, terus kemudian ini tombol kita sambung ke lampu, lampu kita sambung ke sumber listrik. Ya, jadi ini ada sumber listrik di sebelah kiri, dan di sebelah kanan. Kalau ini pakai DC, berarti ini plus minus. Kalau pakai AC, berarti di sini fase, di sini adalah netral. Ya, ini kenapa kalau kita tidak normally close? Karena logikanya yang kita inginkan, tidak sesuai, kalau kita menggunakan normali plus. Ya, di sini kalau kita lihat tombol ditekan, ini saya tekan, maka yang terjadi, kalau ini saya tekan, ini akan menutup. Nah, kalau menutup, maka timbul aliran yang ada di sini. Ya, sehingga lampu yang ada di sini akan menyala. Ya, nah, rangkaian yang ada di sini, ini disebut dengan skematu diagram, atau bahasa ladder, atau ladder diagram. Nah, bahasa ini, ini sudah standar. Ya, sudah standar digunakan oleh orang teknik kendali untuk membuat rangkaian kendali yang ada di mesin, yang ada di industri. Ya, nah, di sini, tombol, ini kan berupa input. Ya, input, tombol ini merupakan input. Sedangkan lampu, ini merupakan output. Standar menggambarkan, input itu harus di sebelah kiri. Output di sebelah kanan. Ya, jadi, kita tidak kulit, menggambarkan, misalnya lampunya di sini, tombolnya di kanan. Tidak kulit, karena standarnya, semua teknik kendali yang ada di dunia, input harus di sebelah kiri, output di sebelah kanan. terus kemudian, di sini ada garis tegak, yang menandakan ini, yang menandakan ini adalah sumber listriknya. Terus kemudian, garis mendatang, ini yang merupakan kabelnya. Jadi ya, maka disebut ladder, karena di sini ada, ladder itu kan tangga, maka di sini ada, ada yang tegak, dan yang ada yang datang. Tapi kalau di sini ada datang lagi, datang lagi, maka itu menyerupai tangga, atau menyerupai ladder. Maka disebut dengan bahasa ladder. Nah, kita lihat yang ada di sini, tombol ditekan, lampu menyala. Nah, sebelum kita, lebih detail, menyelesaikan dengan cara yang berbeda, kita akan diskusi, tentang sistem ekatronik, tapi saya gambarkan dengan cara yang berbeda. Jadi di dalam konsep, sistem ekatronik, di dalam sistem pengendalian yang ada di sini, itu ada elemen input, yang biasanya di sini adalah berupa elektronik, atau elektrik, gitu ya. Terus kemudian, elemen kendali, ya. Nah, elemen kendali tadi di sini, ada hardware-nya, ada software-nya. Ya. Hardware-nya, itu bisa berupa relay. yang di sini kita belum menggunakan relay, ya, karena di sini yang tombol, selampung, kita langsung bisa menghubungkan di situ. Nah, nanti, kapan kita menggunakan relay, nah, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Dan hardware kedua, sekarang relay ini sudah mulai banyak digantikan dengan PLC, programmable logic control. Nah, jadi nanti bagaimana kita akan bicara bahasa leder, yang itu menggunakan hardware relay, dan juga bahasa leder saat menggunakan hardware-nya PLC. Nah, bagaimana relay disambung, bagaimana PLC disambung, dan diprogram di sini, ini tergantung dari logika dan sequential. Nah, di dalam sistem yang ada di industri, itu ada logika yang ditanamkan di dalam sistem kita, di dalam mesin kita, atau sequential yang ditanamkan di dalam mesin kita. Sehingga, mesin bisa berjalan sesuai logika dan sequential yang kita inginkan. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah output. Ya, output. Nah, output di sini bisa berupa elektrik, bisa berupa numetic, bisa berupa hidrolik. Di situ ada tiga output yang umum, yang banyak digunakan di dalam sistem nekatemika kita. Nah, output di sini, kalau elektrik berarti di situ termasuk, di dalam sistem elektronik. Nah, kemudian kalau numetic berarti di situ termasuk di dalam sistem nekatemika. Ya, nah, karena di sini input ini, sinyalnya berupa elektrik, kendali ke output di sini, sinyalnya berupa elektrik, maka, kalau di sini, menggunakan numetic, ini menggunakan hidrolik, maka di sini butuh interface, atau driver. Ya, nah, kalau di dalam numetic dan hidrolik, dikenal namanya solenoid. Ya, maka di sini drivernya berupa solenoid. Nah, nanti solenoid yang akan menggeser palknya, supaya nanti silinder maju dan sebagainya. Nah, itu driver yang ada di numetic, driver yang ada di hidrolik. Nah, di elektrik pun, kita kata membutuhkan driver. Ya, misalnya, kendalinya kita, itu hanya bisa memberikan sinyal yang kecil. bagaimana supaya bisa meng-drive sinyal yang besar. Ya, maka di sini perlu driver. Ya, salah satu driver yang digunakan untuk elektrik, misalnya, menghidupkan motor listrik, kita bisa juga menggunakan relay, atau menggunakan namanya kontaktor. gitu ya. Terus kemudian, dari elektrik, elektrik, hidrolik di sini, masuk ke dalam sistem mekanik. Ini sinyalnya sudah sistem mekanik. gitu ya, energinya energi mekanik di sini. Nah, sistem mekanik ini ada banyak di situ yang kita beratkan. Misalnya, kontrol, motor, lead screw, rest in ear, rotary table, pompa, kendaraan, gitu ya, dan lain-lain. Ya, maka di sini komplitlah sistem mekanik kita, yang merupakan irisan dari sistem elektronik, bisa berupa input, kendali, dan output. Terus kemudian, sistem kendali, ya, terus kemudian, sistem mekanik, ya, terus kemudian, di situ, ada komputernya, gitu ya, di dalam kendali ini, ada yang berbasis relay, ada yang berbasis komputer digital. Ya, maka ini adalah gambaran dari sistem mekanik kita. Nah, sekarang, untuk, untuk, kita supaya bisa menggambarkan, gitu ya, menggambarkan sistem pengendalian kita, itu, maka kita menggunakan namanya, schematic diagram, atau ladder diagram. Jadi, logika dan sekuensial yang ini, merupakan softnya, ya, softnya, itu, dikita gambarkan, gara bentuk, schematic diagram, atau ladder diagram. Baik, kendalinya menggunakan relay, maupun kendalinya menggunakan PLC. Nah, saat kita bicara schematic diagram, maka kita harus mengenal bahasa simbol. Ya, input simbol-simbolnya seperti apa, tombol, sensor simbolnya seperti apa, terus kemudian, nanti relay, ya, relay, kontaknya, koilnya, itu simbolnya seperti apa, yang nantinya, digambarkan di dalam skematik diagram, terus outputnya, itu juga simbolnya seperti apa, yang nantinya digambarkan di, skematik diagram. Jadi, nanti ini, akan digambarkan di dalam, skematik diagram. kita semuanya berupa simbol, baik input, kendali, maupun output. Ya, maka di sini, input, ya, pengendaliannya, kenapa disambung di sini, ya, logikanya, tadi tombol di tekan, lampunya menyala, dan outputnya berupa lampu. Ya, maka di sini, kenapa digambarkan seperti ini. Oke, nah, sekarang, kalau kita bicara masalah kendali, kan ada hardwarenya. Nah, hardwarenya, untuk yang sebelumnya, itu menggunakan relay. Ini adalah relay. Nah, di dalam relay di sini, ini ada koilnya, ada kontaknya. Ya, nanti kita harus, menggambarkan simbol koilnya, dan simbol kontaknya. Kontaknya bisa kontak normal terbuka, atau normally open, dan kontak normal terbuka, atau normally close. Nah, relay di sini, digunakan untuk beban-beban, yang tidak begitu besar. Sedangkan beban yang besar, ini menggunakan kontaktor, yang prinsip kerjanya, sama dengan relay. Ya, nah, kadang di dalam proses pengendalian, kita butuh menunda waktu. Kalau menunda waktu, maka kita menggunakan timer. gitu ya, jadi di sini ada timer, yang bisa kita set, penundaan waktunya. Timernya bisa, timer untuk on delay, jadi on-nya digelay, atau off delay, off-nya digelay. Ada juga beberapa, jenis timer yang lain. Terus kemudian, kalau kita ingin, perhitungan, maka kita, bisa menggunakan namanya counter. Ya, nah, counter ini adalah, komponen pengendalian, jadi nanti di sini, relay, ini bisa tambah timer, bisa tambah counter yang ada di sini. Misalnya, kita nanti ingin, menghitung 10, hitungan, maka, nanti, kita akan menggunakan counter. Nah, ini juga, timer sama counter, yang lain. Jadi, tadi, analog timer, analog counter, ini adalah yang, digital timer, dan digital counter. Jadi, di dalam satu, satu komponen di sini, bisa di fungsi kan sebagai timer, bisa di fungsi kan sebagai counter. Nah, ini, untuk, kendali yang berbasis, hardware-nya relay. Nah, kemudian, kalau yang berbasis, PLC, ya, relay ini sekarang, sudah mulai digandikan dengan PLC. Ini adalah PLC kita, ya, ada berbagai macam jenis PLC, yang jelas, ada compact PLC, ada modular PLC. Ini adalah compact PLC, karena input output-nya, sudah built-in. Ya, kita sudah membeli, CPU-nya, terus kemudian, input output-nya, sudah jadi satu. Nah, kalau modular, kita bisa membeli, modul CPU-nya, terus kemudian, membeli modul input-nya, output-nya, dan sebagainya, yang harus, yang kita pasang, kita beli satu persatu. Nah, ini adalah, kalau kendalinya, hardware-nya, menggunakan PLC. Nah, baik relay dan PLC, itu, nantinya, diprogram, atau disambung, sesuai dengan, logika, dan sekuensial, yang kita inginkan. Nah, bahasanya, untuk, membuat rakyat, logika, dan sekuensial, inilah, yang disebut, dengan, skimati diagram, atau ladder diagram. Oke, nah, mari sekarang, kita akan balik lagi ke, kasus kita yang ada di sini. Tombol 1, ditekan, lampu 1, menyala. Oke, nah, kalau lampu yang ada di sini, ya, kasus, kasus yang pertama, sekarang, kita nanti akan, memasukkan, relay ke dalamnya. Ya, memasukkan, relay ke dalamnya. Nah, di sini ada salah satu fungsi penting, ya, relay, yaitu untuk safety, untuk keamanan. Nah, di sini, tadi, sudah saya jelaskan tentang driver. Jika pengendaliannya di sini, membutuhkan, apa, arus yang besar, ini tidak lampu, gitu ya, maka, yang terjadi, kita membutuhkan driver. Dan, kita menggunakan relay itu, sebagai driver. Nah, kasus yang tersebut, bagaimana? Nah, ini lampu. Lampunya, kalau misalnya, hanya 5 volt, maka, tegangannya di sini, misalnya, ini 12 volt, maka, arusnya di sini, kecil. Kita menggambarkan, langsung seperti ini, tidak masalah. Tetapi, bagaimana yang terjadi, jika, lampunya di sini, voltnya, atau gayanya, besar. Sehingga, arus yang mengalir di sini, besar. Nah, Anda lihat di sini, kalau di sini ada simbol, tombol, ya, Anda pasang di sini, terus kemudian, kalau Anda tekan, dia mengalir, terus kemudian, arusnya mengalir di sini, kemudian, lampunya menyala, kalau di sini, arusnya kecil, tangan Anda, berada di bawah, arus yang kecil, ya, di bawah ini, ada arus, selesai yang kecil. Tidak masalah. Tetapi, kalau tadi, voltnya ini besar, arusnya di sini, besar. Nah, misalnya di sini, AC, gitu ya, dan arusnya besar, voltnya besar, misalnya, lampu, kita menyalakan lampu, katakanlah, 10 ribu volt, misalnya gitu ya, untuk sistem pemanas, misalnya gitu. Nah, maka kalau Anda perangkat dengan cara seperti ini, ini tombol Anda tekan, yang terjadi, sistemnya akan bekerja, tetapi kondisinya berbahaya, buat manusia, buat operator yang menjalankan. Kenapa? Karena di bawahnya di sini, mengalir arus yang besar. Nah, karena mengalir arus yang besar, maka, akan rawan terjadinya, kecelakaan. Nah, kita, sebagai orang teknik, harus memikirkan masalah safety, keselamatan. Jadi, bagaimana ya caranya, nanti supaya si operator itu aman, meskipun, menyalakan beban yang besar. Ya, nah, salah satu caranya adalah, menggunakan relay. Jadi, relay di sini, salah satu fungsinya adalah untuk, keamanan, atau safety. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita harus mengenal, namanya relay. Ya, mungkin saya gambarkan di sini, relay. Nah, relay, itu ada, koilnya, kumparannya. Relay, relay ini kan elektromagnet. Jadi, koilnya, atau kumparannya di sini, kalau dia lili listrik, dia berubah menjadi magnet, yang akan menarik kontaknya. Yang semula kontaknya tertutup, menjadi terbuka, yang terbuka, menjadi tertutup. Gitu ya. Jadi, di sini, koilnya, itu kita gambarkan, dalam, simbol seperti ini. Ini adalah koilnya. Ya, koilnya, kumparannya. Nah, kalau kontaknya, ini kita gambarkan, misalnya, ini kalau kontak, normally open, kalau kontak, normally close. Ya, ini kontaknya, ya, di jalan di sini, ada kontaknya. Ini berupa, normally open, ini berupa, kontak, normally close. maka, sekarang, kalau tadi, tombol kita, apa, yang kita, kita gambarkan seperti ini, tidak aman, maka kita bisa menggunakan, namanya, relay, ya. jadi ini, kita, ganti langkunya, dengan menggunakan, relay. Misalnya, ini kita beri lama, simbol, K1. Nah, maka, yang kedua di sini, ini ada rangkaian yang kedua, ini kita gambarkan. ya, misalnya ini, L, ini N. Ya, ini kita beri lama, K1. Nah, di sini, relay yang ada di sini, ini dayanya kecil, sehingga, saat kita tekan tombolnya, ada arus yang menarik di sini, kecil, kontaknya, eh, coilnya aktif. Kalau coilnya aktif, dia akan menarik, kontaknya. Kalau menarik kontaknya, maka yang terjadi, ini menjadi tertutup. Sehingga, menarik arus yang besar, yang ada di sini, untuk menyalakan, lampu. Ya, untuk menyalakan lampu. Ya, nah, di sini, arusnya di sini, ini besar. Di sini, arusnya kecil. sehingga operatornya aman. Nah, salah satu fungsi relay tadi, adalah, dia, bisa untuk, apakah amanah, safety. gitu ya. Nah, kalau misalnya, saya ingin, pengendaliannya saya ubah, ke dalam PLC, ya, maka, saya akan merubah dulu, rakyat di sini, ya, supaya logika, teman-teman, sebetulnya, saat kita menggunakan relay, saat kita menggunakan PLC, itu bahasanya, sama. gitu ya, yaitu bahasa leder. Nah, nanti, yang ada di sini, saya akan, menambahkan lagi di sini. Ini saya tambahkan relay. Laguan. Ya, kemudian baru, yang ada di sini, ini adalah K2. Ya, ini adalah lagu. Maka, yang terjadi, apa yang terjadi di sini? Kalau tombol saya tekan, relay K1, aktif. Ya, tombol saya tekan, relay K1, aktif. Kemudian, karena relay K1, aktif, ini akan, mengaktifkan, kontak K1, jika K1 ini tertutup. Kalau ini tertutup, maka K2 ini aktif. Kalau K2 aktif, maka ini akan tertutup. Nah, kalau ini tertutup, maka lampunya akan aktif. Nah, ini bahasa leder, yang saya gambarkan, dengan cara yang berbeda, saya bagi menjadi, tiga. Tiga kelompok. Ini adalah inputnya. Ini adalah kendalinya. Ini adalah outputnya. Nah, tadi saat kita bicara kendali, ya, baik menggunakan relay, maupun VLC, logika, dan sekuensialnya, yang ada di dalamnya, itu kita gambarkan, dalam bentuk skematik diadran. di sini, kendalinya, ini kita gambarkan, dalam bentuk skematik diadran. Nah, kita membagi input, kita pisah, output kita pisah. Meskipun ini, kalau dalam bahasa leder, bisa juga, digabung jadi satu. tetapi, tetapi sengaja kita pisah, karena kita akan menggunakan, atau menggunakan pengendalian PLC. Nah, apa yang sudah kita gambarkan di sini, nah, bagaimana kalau ini kita lakukan, dengan menggunakan hardware-nya PLC. Yang ada di sini, kita menyelesaikan kasus, ya, kasus, ya, tombol ditekan lampu menyala, dengan menggunakan hardware-nya, relay, yang kita bagi menjadi, input, kendali, dan output, ya, input, kendali, dan output. Nah, sekarang, kita akan menggunakan, hardware-nya berupa PLC, ya, berupa PLC. Nah, bagaimana, PLC ini ada input, dan juga ada output-nya. Nah, maka, nanti input, ini kita buat rangkaiannya di dalam rangkaian input, output, kita buat rangkaiannya di dalam rangkaian output, sedangkan kendali yang ada di sini, kalau di sini menggunakan kabel, nah, di sini nanti kita menggunakan program. Nah, maka kita sekarang gambarkan bersama. Nah, kalau kita gambarkan yang ada di sini, misalnya, ini adalah PLC saya, ini adalah PLC, ya, PLC yang ada di sini. Nah, yang bagian atas ini adalah input-nya, yang bagian bawah adalah output-nya, nah, ini saya gambarkan, saya gambarkan sumber listriknya, maka di sini, plus minus, ini adalah plus minus, saya punya input dengan alamat kosong-kosong, output-nya dengan alamat seratus kosong-kosong, ya, nah, maka input harus saya gambarkan di dalam rangkaian input kita, kamennya kita hubungkan, jadi ini plus minus-nya, plus minus-nya, kemudian ini kita hubungkan ke input-nya, kemudian output-nya, kita hubungkan rangkaiannya ke sini, ya, berarti rangkaian input sama output-nya sudah selesai, sekarang yang perlu kita lakukan adalah, membuat PLC, rangkaian kendali yang ada di sini menggunakan kabel, kita buat dalam bentuk program, nah, kalau di sini, simbolnya normally open, itu digambarkannya adalah seperti ini, simbolnya normally close, digambarkannya adalah seperti ini, ya, sedangkan koinnya ini digambarkannya adalah seperti ini, maka kita bisa menggambarkan dengan cara bahasa letter yang ada di PLC, rangkaian yang sama, program kita menjadi seperti ini, ini alamatnya 0, ya, ini alamatnya 100, kalau di sini K1, berarti kan dia hubungkan ke 0, terus kemudian K2 di sini, dihubungkan ke 100, nah, di sini adalah tombolnya, di sini adalah lampunya, nah, kemudian, bahasa letter ini, kita transfer ke PLC, supaya, nantinya kalau tombol ditekan, lampunya menyala, dengan menggunakan, hardware berupa PLC, jadi, baik menggunakan hardware relay, dan PLC, kita menggunakan, skema pediagram, atau leder diagram, untuk, membuat, pengendalian, supaya sistem bisa berjalan, sesuai dengan, yang kita inginkan, baik secara logika, maupun secara, sekuensial, teman-teman bisa melihat, video saya yang lain, lebih detail, bagaimana, membuat rangkaian pengendalian logika, dan sekuensial, nah, sekian, yang bisa saya sampaikan, tentang, skema pediagram, yang, juga dikenal dengan, diagram leder, untuk pengantar teman-teman, supaya teman-teman, bisa belajar lebih mudah, tentang, sistem, dengan kendali elektrik, berbahasa, dan juga, digital, dengan menggunakan PLC, bahasanya, adalah, bahasa leder, semoga bermanfaat, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.